Tapi pemerintah menudai, menudai ibu ini penudaan kemanusiaan, penudaan terhadap harkat manusia yaitu rakyat Republik Indonesia. Mengapa penudaan? Orang yang menculik itu diberi kelar kehormatan, dulunya bintang 3, sekarang dilengkapi menjadi bintang 4. Disempurnakan kejenderalannya, itu artinya kekejamannya disempurnakan supaya kekejaman itu dilakukan oleh seorang jenderal penuh. Salam Bung, ah ketemu lagi. Sekarang kita ngomong Bung tentang tindakan-tindakan pelecehan. Pertama terhadap kemanusiaan yang agak secara spesifik, kemanusiaan yang diderita oleh keluarga, para kurban penculikan dan keluarga kerusuhan-kerusuhan di Semanggi dalam peristiwa tahun 98. Nanti dulu Bung, barangkali akan keliru kalau kita menyebut pelanggaran hukum dan kemanusiaan, pelecehan terhadap kemanusiaan, itu hanya berlangu bagi keluarga mereka. Oh tidak Bung, saya keliru, saya salah kalau ngomongnya begitu. Kemanusiaan yang dilecehkan dalam peristiwa tahun bersangkutan, tahun tersebut, culik-culik-culik dan kerusuhan-kerusuhan, dan ada yang menjadi korban, itu memang tragedi kemanusiaan Bung. Sebutannya tragedi kemanusiaan, bukan tragedinya keluarga-keluarga yang sangat terbatas itu, tidak, tidak, ini tragedi kemanusiaan. Peristiwa berdarah, peristiwa gerakan rakyat, yang menumbangkan rezim muturiterien, rezim kolonialis, dengan semangat pengorbanan, tetapi ya begitu, ada kalangan elit yang mencari muka terhadap penguasa zaman itu, sehingga kalangan elit itu melakukan penculikan, dan elit itu, ya kita tahu Prabowo orangnya. Bung, ada orang sekitanya Prabowo, itu melecehkan suara, bahwa setiap saat, setiap pemilu, kasus penculikan dijadikan, Esu baru melemahkan Prabowo, ya kalau Prabowo nggak nyalan, ya nggak akan ada orang mengomongkan itu. Dan peristiwa penculikan yang mengerikan itu, memang menjadi noda politik dalam hidupnya Prabowo, biarpun Prabowo sekarang itu akan dijadikan apa, dan diberi gelar apa, ibaratnya kalau Prabowo itu, misalnya ada orang-orang yang sinding-sinting menobatkan Prabowo jadi nabi, nabi baru, ya itu noda itu tidak dengan sendirinya hilang, nabi baru dengan noda penculikan, nabi baru dengan namanya, tragedi kemanusiaan, dosa kemanusiaan itu, dosa terbesar Bung, kalau dosa dengan pasal penyimpangan ayat ini, dalam hukum kita, ya jelas dihukum sekian bulan, sekian tahun, begitu habis hukumannya kelar, di mata hukum urusan selesai, tapi dosa kemanusiaan Bung, yang melahirkan tragedi kemanusiaan, itu tragedi semang, tragedi penculikan, tragedi di berbagai kampus Bung, orang menderita, itu noda human rights, ya human rights itu rumusan, baru rumusan kesadaran politik, tapi yang kita sudah kenal, ya di dosa human rights, itu bagian dari tragedi kemanusiaan, yang menodai kita, Bung, malu, malunya malu, tragedi kemanusiaan bagi semua, Bung, orang keluarga-keluarga yang mengalami tragedi itu tetap menuntut, tetap menuntut dengan kesabaran, Wih, sudah berapa tahun yang lampu hal itu terjadi, dan mereka melakukan Bung, sesuatu yang sangat terhormat, orang marah, tapi marahnya sedemikian terhormat, senada dengan peristiwa protes rakyat zaman kerajaan, protes rakyat itu yang bersangkutan berjemur, di alun-alun, DD, DD berjemur, itu ada yang menyebut itu bertapa, menjemur diri, sampai dipanggil oleh kanjeng sultan, nah, tapa, bertapa itu, mereka melakukan suatu protes, yang beradab, beradab, ya bahwa protes semacam itu, terlampau halus bagi dinamika politik hari ini, itu bisa saja dikritik, tetapi inti seharinya ada suatu tradisi protes. Nah, tradisi di masa lampau itu, yang penuh kehormatan, ditempuh sekarang Bung, oleh keluarga-keluarga yang ternudah, keluarga-keluarga yang dijanjikan, keluarga-keluarga yang merasa, ada kewajiban politik dari presiden, untuk menuntaskan urusan-urusan keluarga mereka, tapi itu tidak, dan mereka melakukan pengajian, namanya kemisan Bung, pengajian kemisan, wah itu mirip, jadinya mirip sebuah tarekot tersendiri, kalau saya yang menyebut itu, ini bukan tarekot ini, bukan tarekot, tarekot itu buahnya alirannya, yang satu ini namanya tarekot kerakyatan, tarekot kerakyatan menuntut kejelasan hukum, menuntut keadilan, yang mereka derita, tapi tuntutan itu sudah bertahun-tahun, bertahun-tahun, lewat, 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 sampai pada hari ini, bukan sekedar lewat, pemerintah tidak sekedar membuat persoalan itu lewat, hilang, dengan sendirinya, tapi pemerintah menudai, menudai Bung, ini penudaan, kemanusiaan, penudaan terhadap, harkat manusia, yaitu rakyat Republik Indonesia, mengapa penudaan, mengapa penudaan, orang yang menculik, itu diberi kelar kehormatan Bung, dulunya bintang tiga, sekarang dilengkapi lah, menjadi bintang empat, disempurnakan kejenderalannya Bung, itu artinya, kekejamannya disempurnakan, supaya kekejaman itu dilakukan oleh seorang jenderal penuh, seorang jenderal penuh Bung, eh ini, ini sama dengan kesintingan yang saya bayangkan, ada, orang, disebut Nabi Baru, dan Nabi Baru itu diberi, posisi diberi tempat istimewa, di tempat-tempat terhormat dalam kehidupan rakyat, nah itu macam gitu, Prabowo dinabikan, tadinya belum full jenderalnya, sekarang dibikin full, diberi gelar jenderal, Bung, itu, melecehkan kemanusiaan dari keluarga-keluarga korban, tapi juga melecehkan kemanusiaan, bagi kehidupan, membunuh satu orang manusia, sama dengan membunuh kehidupan itu sendiri, begitu Bung, dalil kulturalnya, dalilnya seperti itu, membunuh satu orang, sama dengan membunuh kehidupan itu sendiri, yang dibunuh tidak satu orang, jumlahnya banyak, yang diculik, tidak pulang, dan yang menculik, mengatakan tidak tahu, dan presiden mengatakan itu ada teman saya, penyair, penyair itu menjadi sangat terkemuka, Bung, menjadi sangat terkemuka, karena dia memang radikal, dalam memandang persoalan, persoalan dilihat dari sudut, yang paling dalam, ke akar-akar yang paling dalam, dan ke bodinya, dan sampai satu sosok persoalan itu begitu jelas, itu lewi jidukul, itu konon temannya Jokowi, dan istrinya juga Jokowi kenal, seolah-olah itu menjanjikan, kasus ini akan dibikin terang-benerang, tapi tidak pengajian kemisan demi kemisan, berlangsung di depan hidung Jokowi, karena itu di depannya setanah, ya kurang transparan apa, kurang belak-belakan apa, kurang kerakyatan apa, terhormat mereka, melakukan protes-protes-protes, on behalf, and for the sake of humanity, bukan hanya untuk keluarganya, for the sake of humanity, Bung, besar, suara kerakyatan itu, gerakan kerakyatan itu, gerakan yang begitu besarnya, sampai pada hari ini, belum ada kejelasan, lalu, begini Bung, kalau rakyat biasa, seperti kita-kita ini, rakyat biasa, merasa penghinaan, dan pelecehan, terhadap harkat kemanusiaan, kita dilukai, saya ingin ini, membuat bandingan, kayak jenderal, jenderal Bung, Wiranto, apa tidak merasa dilecehkan, orang yang dipecat oleh Wiranto, oleh Agung, oleh SBY, tiga aktor, itu on behalf of the President of the Republic of Indonesia, pemecatan atas nama Presiden Habibie pada masa itu, tapi urusan teknis hukum, urusan teknis aturan-aturanya, tiga jenderal itulah yang mengawasi, Brin Jokowi mengabaikan, apa, Wiranto, tidak tersinggung, saya tidak tahu, kalau seorang jenderal, jenderal Petak, atau jenderal apa namanya, dan orang kayak SBY, Wiranto, SBY, Agung, sekarang ini Bung, sekarang ini Bung, secara politik, mereka bergabung dengan Prabowo, mereka bergabung dengan orang yang mereka pecat, tidak untuk mengukuhkan dalil hidup, bahwa aturan kemiliteran yang dilanggar, telah diambil tindakan atas pelanggaran itu, dan tegaklah aturan ketentaraan kita, ya tegak itu hari, ya terhormat, tapi bagaimana Bung, bagaimana Bung, apa yang tegak itu, kemudian mereka lupakan, mereka sendiri lupakan, bergabung dengan orang yang mereka pecat, dan orang yang mereka pecat, itu akan diberi suatu jabatan, terhormat tinggi, nah terus apa, apa yang kita bisa katakan, tentang Wiranto, Agung, dan SBY, apapun, kehormatan, kehormatan apa, harga diri para jenderal, ya harga diri apa, ini diacak-acak, dimentahkan kembali, dinodai oleh kebijakan Jokowi, tapi tidak apa-apa, ya bagi kalian yang tidak punya, nalar politik yang sehat, tidak punya, moralitas politik yang sehat, ya silahkan saja, kalau segala hal bagi anda, bisa diselesaikan, dengan cara-cara, di bawah meja, apakah itu ada duit, apakah itu ada fasilitas, kalau segalanya bisa, diselesaikan dengan cara-cara, duniawi yang fana, dengan benda-benda duniawi, yang tidak ada maknanya, bagi hidup, itu hanyalah aksesori, yang tidak penting, karena yang penting, yalah harkat kemanusiaan kita, harga diri kita, dan bakti kita pada hidup, yang penting itu, kalau duit, jabatan ini itu, dianggap jauh lebih penting, silahkan itu menjadi pilihan, dan anda telah memilih itu, ya tidak apa-apa, tapi Bum, ada gerakan perlawanan rakyat lagi, gerakan kemisahan, gerakan yang, gerakan yang sangat beradab, gerakan yang penuh dengan kesabaran, di sana, kesabaran tidak punya batas, tidak punya batas, menunggu gantinya pemerintahan, gantinya pemerintahan, rakyat tidak pernah mati, pemerintahan mati, Bum, pemerintahan berganti-ganti, rakyat, militansi, kerakyatan itu, tidak ternudai, militansi kerakyatan itu, tidak bisa dibikin lemah, tidak bisa dibungkap, karena selalu bersuara, 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 the language of humanity, bahasa kemanusiaan, hadir di tengah-tengah kita, menuntut, jangan kemanusiaan dinudai, Wiranto, ya tiba-tiba ikut menudai, karena membiarkan hal itu, dilakukan oleh Jokowi, dilecehkan, ya huwa SBY juga lah, ya itu agum, ya juga, Bum, tiga jenderal itu, ya menjadi wakil dari pelecehan ini, kira-kira begitu, dan itu melecehkan rakyat, salam Bum, salam, terima kasih banyak, terima kasih banyak, kita berdiskusi, kita berbagi, kesadaran politik, dan kemanusiaan, terima kasih. Terima kasih telah menonton!